Selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marislad Harabi, kelas A semester 7, program studi sosiologi, NIM 17030025. Tugas ke-14, Sosiologi Terapan tentang Internet dan Masyarakat. Internet dan Masyarakat adalah bidang penelitian yang berkembang sejumlah untayan berkumpul untuk memberi makan di bidang ini. Di antaranya adalah Sosiologi, Teknologi Baru, Studi Media, dan Informatika Sosial. Itu tidak mengejutkan bidang ini. Dengan demikian, berada dalam keadaan prematur dan harus mencarinya landasan transdisipliner. Dengan demikian, teori sosial ditantang dalam informasi usia kawin. Buku ini merupakan upaya untuk mengisi celah tersebut. Apa yang membuatnya berbeda dari upaya lain adalah fitur berikut. Pertama, ia mencari pendekatan terpadu dengan menggunakan kombinasi dua latar belakang teori yang berbeda. Di satu sisi, ada paradigma pergerasan ilmu pengetahuan termasuk ilmu sosial dan humaniora. Dimulai oleh temuan dalam Termin Dominika tentang terbuka dinamis, non-linear, kompleks sistem yang mengatur dirinya sendiri. Konsep pengorganisian diri dipertimbangkan erat mampu menjabatani kesenjangan antara teori sistem dan teori aksi pendekatan dalam teori sosial. Di sisi lain adalah fakta bahwa banyak teoritis dalam penelitian masyarakat informasi, khususnya kritik terhadap informasi konsep masyarakat tersebut, berasal dari Marxian. Christian Fuchs membantahnya beberapa argumen tradisi Marx masih valid sementara beberapa tidak. Dia menunjukkan bahwa dengan penggabungan yang tepat dari kedua garis pemikiran sosial yang agung, mungkin muncul kerangka teori yang mampu menangkap kapitalisme di jaman internet. Yang kedua, kerangka teoritis didukung oleh yang luar biasa. Jumlah rincian empiris yang ditemukan dalam literatur yang terdiri dari setiap esensi aspek sosial masyarakat, dimulai dari ekonomi hingga politik hingga budaya teknologi lingkungan hidup. Nah, data mengenai dampak internet pada masing-masing subsisten ini, membuktikan kejangkalan manifestasi spesifik sistem dari antagonisme yang mendasari antara kerjasama dan persaingan. I, itu internet dapat diartikan sebagai katalisator teknologi dan perjuangan sosial. Ketiga, dalam melakukannya, saran data hanya masuk akal praktis kesimpulan untuk memandu ketindakan, sikap proaktif terhadap pembentukan internet untuk masyarakat informasi global dan berkelanjutan yang memberikan kesempatan untuk semua berpartisipasi dan untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. Buku ini layak dibaca dan dipelajari, itu pun dipelajari banyak sarjana maupun mahasiswa. Internet ada di mana-mana dalam kehidupan sehari-hari. Di internet, kita bisa mencari informasi, merencanakan perjalanan, membaca koran, artikel, berkomunikasi dengan orang lain dan menggunakan email, pesan instan, ruang obrolan, telepon internet, papan diskusi, meals, konferensi video. Dan kita sebagai manusia mendengarkan musik, radio, menonton video, dan memesan atau membeli dengan melelang barang yang berbeda. Misalnya, kita melalui sesuatu bisa juga melalui internet, melalui Facebook, Twitter, dan berbagai macam yang kita bisa hubungi, yang kita bisa promosikan barang tersebut. Dan bisa juga berkontribusi ke blog orang lain. Kita bisa juga bertemu orang lain di mengumpulkan orang lain. Menjaga kontak dengan orang lain atau menguji, mengakses situs pemerintah, belajar, bermain game, menciptakan pengetahuan bersama dengan orang lain di melalui Wikipedia, gambar video, dan di internet juga bisa mengunduk perangkat lunak dan data digital lainnya dan lain sebagainya. Di internet, kita juga bisa merasa tersesat, bingung, tidak puas, takut, bosan, stres, kesepian, dan sebagainya. Internet jelas akan terus ada. Bagaimana sistem ini berubah hidup kita dan masyarakat kita? Apa saja efek positifnya? Apa saja yang kita, yang mana untuk berkembang masyarakat dan sistem sosial? Buku ini mencoba berkontribusi dalam membantu orang untuk menemukan jawaban mereka sendiri atas pertanyaan macam-macam itu. Contohnya Google, Chrome, dan macam-macam. Nah, tujuan utamanya adalah untuk berolahraga pemahaman teoritis tentang hubungan internet dan masyarakat. Itu masalah yang dibahasnya adalah pernyataan tentang bagaimana masyarakat dan internet perlu dibentuk oleh manusia dan untuk menghindari risiko dan memaksimalkan manusia dalam jenjang kebahagiaan. Nah, studi tentang internet dan masyarakat yang dilakukan di sini berlangsung dalam kerangka yang lebih besar dan selama beberapa tahun terakhir dibeli label dengan kategori seperti penelitian internet, teknologi, informasi, dan komunikasi, dan masyarakat, informatika sosial, informatika dan masyarakat, penelitian media baru, teori masyarakat informasi, masyarakat penelitian, studi, studi internet, dan masih banyak lagi penelitian web, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada menjelaskan tentang informatika sosial. Informatika sosial adalah istilah yang banyak digunakan untuk dibidak penelitian. Dulu didefinisikan sebagai studi interdisipliner tentang desain, penggunaan, dan konsekuensi artik yang memperhentukkan interaksinya dengan kelembagaan dan budaya konteksturan. Dan masih banyak lagi yang kita temukan dalam internet. Karena itu, pendapat saya adalah penelitian internet atau penelitian media baru bukanlah istilah yang dipilih dengan bijak karena bisa menyampaikan kesan dari pemahaman determinitas teknologi. Karena itu, saya pertimbangkan istilah teknologi informasi dan komunikasi dan masyarakat penelitian tersebut kita bisa menggunakan dengan baik. Nah, TIK adalah istilah yang digunakan untuk teknologi, kognitisi, komunikasi, dan kerjasama yang terkompetirisasi yaitu bekerja dengan logika, digital, dan jaringan. Istilah internet sering digunakan untuk genistik tertentu jaringan global, jaringan komputer, dan dirasalkan pada protokol TCP dan IP protokol yang telah dikembangkan oleh, dikembangkan dari ARPANET Banyak analisis dalam hal ini, dikhususkan internet dalam pemahaman ini Namun, kategorinya internet tidak hanya dilihat sebagai satu jaringan tertentu tetapi sebagai fenomena umum, interkoneksi jaringan teknologi berbasis pengetahuan dan sistem. Nah, dalam tugasnya untuk menganalisis hubungan ini dan kontribusin terhadap desain masyarakat dan TIK sehingga masyarakat pengetahuan berpartisipasif bisa muncul Penelitian berkaitan dengan peluang dan risiko pengetahuan Masyarakat TIP dan pembentukan teknologi dan sistem sosial Penelitian merupakan proses ganda terdiri Di sini ada beberapa proses ganda Yang pertama, satu, proses di mana aktor manusia merancang TIK dan di dalamnya dianalisis bagaimana masyarakat membentuk TIK Dan yang kedua, dari proses di mana ia dinilai bagaimana penggunaan TIK mengubah masyarakat Bahwa TIK ditampilkan di tingkat lain selain dari sini tidak berarti bahwa mereka ada di luar itu Sebaliknya, TIK adalah bagian dari masyarakat memahami ICT dan S sebagai proses ganda desain dan penilaian menyeratkan bahwa hubungan kedua tingkat tersebut bersifat dinamis saling mutu sekutu terhubung satu sama lain dan mereka memiliki efek konstruktif satu sama lain Pemikiran dinamis dalam filsafat dapat ditemukan dalam dialektika Dalam dialektika, dua entititas bisa menjadi terhubung dan membentuk dan membentuk kesetuan tingkat tinggi yang memberi makan kembali ke bagian-bagiannya Nah, perkembangan dialektis adalah proses dimenamis persetuan dalam keanekaragaman dalam ilmu sosial kontemporer di kontemporer telah berpemisalnya dalam memahami hubungan antara struktur sosial dan praktik manusia Mungkin hanya itu saja yang saya bisa jelaskan Sekian dan terima kasih Salam Terima kasih telah menonton!